Intro Sebanyak 6.958 warga binaan di Kalimantan Selatan mendapat remisi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Penyerahan remisi sendiri dipusatkan di lapas kelas 2B Kota Banjarbaru ditandai dengan penyerahan SK secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor. Dikatakan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor pemberian remisi sendiri merupakan penghargaan dari bangsa dan negara karena telah menunjukkan kelakuan baik di dalam lapas maupun rutan. Kedepan dirinya berharap dapat meminimalisir para pelanggar hukum khususnya di Kalimantan Selatan. Mereka berbuat yang terbaik, mereka mendapatkan penghargaan dan itu penghargaan dari bangsa dan negara. Kita doakan mudah-mudahan yang melanggar lagi yang akan datang bisa kita minimalisir. Ini yang penting, mudah-mudahan. Pemberian remisi umum itu adalah remisi agenda tahunan yang diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat sisa pidana. Sisa pidana itu sudah menjalankan sekian. Kemudian dinyatakan berkelakuan baik melalui asesmen dan sebagainya. Nah, tentu harapannya dengan pemberian remisi ini, warga binaan semakin termotivasi untuk menjaga perilaku baik. Apa itu? Menjaga tidak melanggar peraturan tata-tata lapas atau rutan. Kemudian mengikuti seluruh program pembinaan, terutama kaitan dengan pengembangan dirinya. Nah, ini yang paling penting. Sementara itu, sebanyak 1.546 warga binaan lapas kelas 2B Kota Banjarbaru turut mendapat remisi pada HUD RI ke-77 ini. Meski demikian, yang langsung bebas atau tanpa ada denda yakni sebanyak 24 warga binaan. Yang dapat remisi ya, kemudian yang langsung bebas itu sesuai SK itu 64. Namun, yang langsung bebas karena tidak ada denda itu 24. Jadi 24 langsung bebas. Yang sisanya itu menjalani pidana kurungan. Karena harus menjalani masa kurungan dulu, pengganti denda. Pada HUD RI ke-77 ini, juga dijelaskan bahwa lapas dan rutan di seluruh Kalimantan Selatan mengalami kelebihan kapasitas. Yakni dengan persentase 275 persen atau hampir 3 kali lipat. Yang mana dengan total penghuni sebanyak 10.511 orang, dengan kapasitas normal sebanyak 3.814 orang. Banuat TV Kota Banjarbaru melaporkan.